Seorang pria tak dikenal berinisial JPP menyerang rumah dinas Kapolri Generalistio Sikit Prabowo pada Kamis 14 Desember 2023. JPP diketahui menyerang penjaga rumah Kapolri yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul setengah 11 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku yang berusia sekitar 40 tahun itu pun langsung diamankan tak lama setelah menyerang penjaga rumah dinas Kapolri. Polri menginformasi JPP tidak berafiliasi dengan kelompok terorisme. Meski demikian, JPP tetap diamankan di Direkturat Reserse Kriminal Umum atau Direkrimung Polde Metro Jaya. Nantinya akan dilakukan tes kejiwaan kepada pelaku penyerangan rumah Generalistio Sikit. Hingga kini rumah Kapolri masih dijaga ketat oleh para petugas keamanan yang menggunakan senjata laras panjang. Polri juga belum memberikan keterangan terkait kronologi penyerangan yang dilakukan oleh JPP. Belum diketahui pula motif dari penyerangan penjaga rumah Kapolri yang dilakukan oleh JPP. Sementara itu, Kapolri Listio Sikit Prabowo sedang tak ada di rumah dinas saat terjadi penyerangan. Listio tengah melantik perwira tinggi Kakor Lantas dan Kadensus 88 anti-teror Polri. Pelantikan dan saat terima tersebut dilakukan di Mabes Polri, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.